Aku sedikit bosan. Artinya, ini waktunya untuk tantangan warna. Apa ada yang bilang tantangan warna? Ayo mulai! Bersedia? Siap? Mulai! Apa tantangan kita kali ini? Aku mau sesuatu yang cerah. Merah muda mungkin? Warna apa yang bagus dengan merah muda? Dengan hitam tentunya. Oke, persiapan sudah selesai. Pinky dan Betty siap untuk memulai. Ayo kita mulai! Betty dan Pinky sudah berteman sedari kecil. Mereka lahir di hari yang sama. Pesta ulang tahun mereka segera dimulai. Dan belum ada yang siap untuk tamu. Mereka bahkan belum punya kue. Hah, semuanya berantakan. Jangan panik, Pinky. Oh ya, Betty selalu saja pintar. Satu panggilan gelap dan pencuci mulut akan segera datang. Kecuali, ini tidak terlihat asik. Ini putih. Sangat membosankan. Tapi kue putih bukan masalah yang besar. Betty tahu cara memperbaiki situasi. Kenapa kau pikir kita perlu semua dekorasi kue ini? Merah muda untuk Pinky, hitam untukku. Toping stroberi adalah yang kita butuhkan. Para gadis mendekorasi setengah bagian mereka. Siapa yang mengira ini akan sangat menyenangkan. Dan berubah menjadi sangat cantik. Lilin-lilin juga berwarna sama. Wow, pesta ini akan sangat luar biasa. Dan ini tamunya. Orang berpakaian hitam datang untuk Betty dan yang berpakaian pastel datang untuk Pinky. Senangnya saat teman punya gaya yang sama denganmu. Hei, datanglah ke sisi gelap. Terima kasih. Kami suka di sini. Semua orang senang dan para tamu punya waktu yang menyenangkan. Tik Tok, kalian tahu jam berapa ini? Ini waktunya untuk buat keinginan dan tiup lilin. Yeay! Semoga semuanya menjadi kenyataan. Pestanya sukses dan sekarang kejutan kecil dari tuan rumah. Catatan dengan keinginan. Ini sangat manis. Kapan ini akan terwujud? Segera. Tapi untuk sementara, ayo kita berpesta. Ayo bergoyang. Semua di sisi masing-masing. Pinky menghabiskan semua waktu bebas di ruangan berwarna flamingo. Bagaimana orang bisa menolak main slime? Aku tidak tahu mana yang lebih baik. Ini meregang? Atau kilauan merah muda ini? Ini membuatmu tenang dan meregangkan tanganmu. Aku suka merah muda ini. Hei! Siput apa yang kau pegang itu? Ini bukan siput. Ini slime. Kau mau lihat ini? Tidak terlihat terlalu bagus, tapi aku penasaran. Ya, oke. Ini lumayan keren. Ups! Dan sekarang juga ada cat hitam di sini. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Ini ambillah. Tapi Pinky sangat sedih. Kesayangan merah mudaku. Kau menghancurkannya. Jadi sekarang harus bagaimana? Oh, tidak apa-apa. Aku masih punya satu lagi. Benda berhargaku. Kau tidak berpikir kalau Pinky cuma membeli satu, iya kan? Oh, kamar Betty ini benar-benar gelap. Tempat gotik ini sudah jelas kurang sedikit warna. Baiklah, selera warna masing-masing. Dan ini Betty. Dia bawa segelas kopi. Bagaimana kalau pizza hangat? Pinky akan memesan satu. Tapi Betty sedang bokeh. Lalu apa masalahnya? Ini, bayarlah pakai uangku. Uang merah muda? Kau yakin ini asli? Pengantar makanan sudah sampai di sini. Oh, aku tidak percaya aku melakukan ini. Kau harus membayarnya. Terima kasih. Simpan saja kembaliannya. Apa ini? Si pengantar makanan bingung soal uang merah muda ini. Itu tidak apa-apa. Kau tidak pernah dengar uang merah muda? Nikmati harimu. Kami akan menikmati makanan ini. Oh, akhirnya. Aku suka dengan pizza. Hmm, enak. Senangnya kalau mempunyai bisnis sendiri. Khususnya kalau itu toko donat. Ini sangat cantik. Aku akan makan semuanya sendiri. Tapi, halo, aku bisa pesan satu kotak donat? Tapi pembeli adalah yang utama. Dan lebih banyak pembeli, lebih banyak uang masuk. Bayangkan berapa banyak barang merah muda yang bisa aku beli. Tapi aku masih mau donat. Kotak terakhir. Aku berhak. Tapi sedihnya, donat ini dilapisi dengan coklat gelap. Oh, tidak. Ini bukan untukku. Fiu, paling tidak ada yang mau membelinya. Dan aku dapat uang lagi. Pinky dan Betty punya banyak kesamaan. Mereka boleh terlihat berbeda warna dan pencuci mulut. Tapi mereka senang fotografi. Senyum. Ini akan sedikit membosankan. Bagaimana kalau kita ambil foto dengan balon? Ayo cari hiasan yang cocok. Aku siap. Foto Pinky benar-benar bagus. Dan latar belakang gelap foto Betty terlihat seram, tapi sangat keren. Dan sekarang foto hitam dan merah muda mereka bersama. Pengambilan foto ini adalah yang terbaik. Dan hasil foto benar-benar mengesankan. Kita akan ledakan internet. Pinky tidak pernah menyerah. Tapi rubik merah muda ini adalah musuh yang tangguh. Bagaimana orang-orang memecahkan dalam hitungan detik? Apa ada yang salah? Bisa ku bantu? Betty datang membantu. Bahkan dia tidak bisa selesaikan rubiknya. Oho, aku harus keluarkan senjata rahasiaku. Pinky tidak suka tampilan rubik yang baru. Tapi paling tidak sudah terpecahkan. Lihat, semua sisi berwarna sama. Bekerja di kantor sangat bagus di banyak hal. Tapi ini membosankan. Sudah jelas Betty ditakdirkan untuk kerja yang lain. Dia mau kebebasan. Kenapa tidak buat impianmu jadi nyata? Lakukan yang kau benar-benar mau adalah yang terbaik. Dan saat kerja datang dari hati, itu akan terlihat. Sekarang hobinya jadi pekerjaan dengan bayaran bagus. Oho, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Pinky suka yoghurt untuk sarapan sambil menonton berita. Dan Betty memulai harinya dengan prosedur kecantikan. Masker hitam ini sangat bagus untuk kulit. Dan terlihat sangat bergaya. Kenapa Pinky tidak membeli produk yang sama, merah muda? Oho, tidak apa-apa. Aku akan buat sendiri. Pelembab bibir yoghurt dan raspberry. Jadi masker yang sangat sehat. Hei, apa kau serius? Kau akan unggah muka yoghurtmu di kisah Instagrammu? Ini, ambil masker sungguhan. Ini merah muda. Aku pilihkan ini khusus untukmu. Wow, kau baik sekali. Aku perlu mencobanya. Ini sempurna. Sekarang aku bisa unggah di Instagram. Tagar, Blackpink, dan perhatikan tombol suka naik. Setiap tantangan warna harus ada permainan tebakan. Bersedia? Bersiap? Mulai! Ronde pertama adalah yang termudah. Terasa seperti batang jagung, tapi pasti merah muda. Haa, stik rasa stroberi? Itu benar. Bagaimana dengan Betty? Kuharap aku punya sesuatu yang enak juga. Waffle? Kue? Tidak? Oh, ini arang. Benar sekali. Ayo lanjutkan. Ronde kedua. Apa yang merah muda dan juga lengket? Atau hitam dan lembut dengan banyak kaki? Iya, iya. Betty menyelinapkan temannya dengan slime. Dan balasannya dia dapat laba-laba. Ronde terakhir akan menentukan semuanya. Siapa yang akan menang? Merah muda atau hitam? Dingin atau garing? Es krim atau Oreo? Hasilnya seri. Tidak ada apapun di TV. Tidak masalah berapapun saluran yang kau ganti, kau tidak akan temukan apapun. Akhirnya, ada yang pantas ditonton. Lihat, ini Blackpink. Aku suka video mereka. Minggir, aku tidak bisa melihat apapun. Ini adalah kesamaan mereka yang lain. Apa kau suka permen karet seperti Betty dan Pinky? Apa kau suka menu permen karet? Ini sangat menyenangkan. Tapi mudah menjadi berlebihan. Tunggu, kenapa kau terbang? Tunggu aku. Ini persahabatan sejati. Petualangan keliling dunia dengan kelembung permen karet sepertinya rencana bagus untuk akhir minggu. Kalian suka tantangan hitam dan merah muda kami? Warna apa yang kalian suka? Merah muda atau hitam? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan sketsa dan tantangan berwarna lainnya di Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!